Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita udah sampe Bogor Nah ini ada berita viral banget Mengenai ada seorang nenek Yang dieksploitasi Untuk mengemis oleh Anaknya Katanya ini diduga oleh anaknya Karena yang mengantarkan naik motor Itu adalah anaknya Dan parahnya lagi guys Cucunya adalah selebgram Dengan jumlah followers yang sangat Banyak Jadi pada saat ini diekspos Terus tetangga kanan kirinya itu sempat bilang Gayanya emang hedon banget Tetapi neneknya ini disuruh menjual kesedihan Ya guys Dengan cara meminta-minta Makanya hari ini aku mau datangin Terkait berita ini Untuk klarifikasi Neneknya dan juga keluarganya Yang terkait Kalau emang benar Ini ada dugaan eksploitasi Dan dilakukan lagi Kita gak segan-segan Untuk melanjutkan ini Ke ranah yang lebih serius Karena ya sesuai dengan undang-undang Ya namanya eksploitasi itu Tidak diperbolehkan Dan ada pidananya guys Ya Oke untuk kalian penasaran Dan ikutin terus Oke guys Terus tadi kita udah ngobrol Sama kepala desa Dan Pak RWnya Nah ini kita dianterin Sama Pak RWnya Jadi kita masuk ke dalam Mobilnya ditaruh sini Kita terhikam motor ya Bismillahirrahmanirrahim Di mana sini Jadi yang pertama kali Nge-videoin mas ya Ya Sebenarnya saya lagi makan Terus ada tetangga saya Yang mergokin itu si nenek Kepikinya lagi jatuh Terus dia sempat nanya-nanya dulu Awalnya si tetangga saya dulu Si tetangga saya itu nanya Tentang lemis-memis Terus si tetangga saya bingung Maksudnya ini tuh harus dilaporin kemana Datang ke saya Ah hantar ini ke Polsek Saya langsung ke Polsek Karena Si tetangga saya ini Takutnya si nenek ini Disuruh sama orang lain Sudah eksploitasi lah Ya gitu Pas saya ngelapor ke Polsek Cuman Polseknya Tidak datang depan Karena suruh Sama sekuriga aja Sedangkan warga itu Itu katanya ngemisnya Udah bertahun-tahun Udah tua ya Udah 80 lebih Udah 84 tahun Saya ngeliat katanya itu Pelahiran 40 Ini katanya cucunya Selebgram ya Iya Selebgram mana Selebgram Bogor Iya Pokok nggak tahu saya juga Followernya jumlahnya lumayan ya Seratus Seratus ribuan lebih Seratus ribu ya Gitu Dimana rumahnya Oh masuk ke dalam Terus saya tanya Masalah pemutulan rumahnya Yang sama anaknya itu Yang biayanya Cucunya Sini nih Sini Sini Pemutulan rumahnya gitu Bukan dari hasil Ngemis Ngemis itu Kalau katanya Sini 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Assalamualaikum Pak Neneknya ada Pak Neneknya ada Pak Neneknya Ada Ini Pak Ini Bapak Anaknya Anaknya Nenek Oh bukan mantunya Yang mantu yang perempuan Berarti ya Oke Oke Iya ya Pak Boleh ngobrol sebentar ya Pak Baik Baik Maaf Baik 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 Neneknya ada Pak Ada tuh di belakang Iya boleh disuruh kesini Pak Ijin Susah jalan ya Bisa Bisa Sini aja lah Susah Disana Pak Boleh Tidurnya dimana Nenek? Disini Oh tidur di situ Gak mau Dia kasih apa-apa juga Susah kalau udah tua Jadi gimana ini Oranggan lain-lain itu ya Susah Gak sama manusia Itu yang pikirannya Bisa Nek Bisa Nek Nenek Ini Nenek pake popok Pak Engga? Engga Engga mau Tetap dikasih yang bagus Engga mau dia Mak Kasih apa Kasur alas tuh Engga mau Itu Pak kakinya Bang Tahun berapa ya? Tadinya enggak katanya ya? Kata Emang tukang potong Kata Pak R.C Tukang potong Pengen aja di pasar Emang di pasar Tadinya Bu Emang 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 Pegangan gak apa-apa Emang Belum enggak gini kakinya Tau saat tahun 2002 Dikainin Dikainin Gak apa-apa Nek Emang Nenek ngemis? Engga Kemarin ngemis Engga enggak ngemis Apa Bukan emangnya gitu Dia pengennya ke pasar Udah dipikun Udah dipikun Dipikun Kan manusia enggak sama Biasa kalo di jalan orang ngejelekin Engga ngemis emang enggak Engga ngejelekin mah itu entarnya Ya aja Bukan Pak Ini masalahnya kan Bapak mengantarkan Naik motor betul ya Iya Panyanya sama tetangga sama saudara Bukan sama orang luar Karena gini Pak Ini saya pertama perkenalkan saya Novi Saya dari Yayasan Oh Bapak udah tau 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 Oke Jadi karena kita dapat laporan ini kan udah Dimana-mana ya di Instagram Di Facebook Pada ngetek saya Pada katanya Tolong dong itu dibantu Ini gimana Katanya ini kan Sebutnya eksploitasi ya Eksploitasi ada pidananya Apalagi Ada misalnya tulis serta Dianterin Nah itu kena juga tuh yang mengantari Gitu Jadi gimana Pak Kalo penjelasan Bapak Gini Ya emangnya Waktu muda di pasar Eee Jagal ya Iya Udah tua kesal Eee Ini kalo mau ke pasar nih Bentang banting Apa aja di Kalo nggak mau kan Ngelakin orang Hah? Ngelakin orang? Iya pake itu Apa pake Pake Maksudnya ada di pukul Pake rumah orang Dibukulin gitu Pukul Pake pasar maksudnya bu Tukangan rokok sayang Dari pada Ini itu Diantar sama saya gitu Kalo saya jangan kemana-mana duduk Tapi pulang Itu lagi gitu Maksudnya gimana Pak? Nggak mungkin mana kan itu udah tua gini? Iya Pake itu Rumah orang digubung Sampai jalan Jalannya Emang bisa Ini kan biasa laun Jalan kayak bagus Baru saja Nah nyampainya kapan Pak Kalo jalan kayak gitu? Nggak kan di situ Pake motor Oh berarti Bapak anterin dong? Iya Daripada di sini Ini sama saya Batu apa gituin sama saya gitu Hmm iya Maksudnya gini Pak Ini kan Bapak sudah mengerti ya Bahwa tindakan mengemis itu nggak boleh Iya benar Di pidananya Berarti Kalo emang ini terjadi lagi Ini bisa dilaporkan dan bisa Di pidana atau di penjara gitu Karena ada namanya pasar eksploitasi Entah mungkin eksploitasi orang tua Eksploitasi anak di bawah umur Nah itu tidak boleh guys Gitu makanya Pada saya dapat laporan Apalagi nenek umurnya udah 84 ya Umur sabaraha Paling masalah Paling masalah Paling masalah Gitu Gitu lihat di naletepe apa? Ehm Siapa namanya? Amah Nenek Amah? Nenek Amah minta-minta Enggak Di jalan nggak? Enggak Itu gak suka ngasih Neng kasihan Hmm Enggak 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 Nenek Yini kasih Kasihnya nenek Jadi Mas boleh disini mas kita ngobrol? Oke Jadi katanya Ini nenek dari warga sekitar Bisa bahasa Indonesia nggak ya nenek? Bisa bahasa Indonesia nggak ya nenek? Bisa bahasa Indonesia tak? Enggak Tiasa Tiasa tak? Tiasa tak? Sunda Oh Sunda Ya gimana ngomongnya Dijelasin aja ya Jadi katanya banyak orang kan laporan disana Ya Coba Mas saya jelasin. Nenek kan Nenek terakhir ke Panggi Abdi. Ketemu. Ketemu ke Panggi Abdi di pasar. Nenek kan sos ragamnya di pasar. Jatuh. Nenek ngomong mie waros ke orang. Nenek dipaksa ngemis buat anak Nenek. Kita Nenek diberi 20 ribu ke anak Nenek. Kan Nenek bebeja. Bebeja masih AA. Iya. Pak tanya Nenek dapet sehari 300 ribu. Nenek mahal 300 ribu. Kan Nenek ngubebeja ke Panggi. 300 ribu banyak uang. Ada rekamannya. Apa bahasa seni? Kalau buat rekaman pas video yang ditanya mah enggak sih Kakak. Soalnya saya langsung bingung. Tapi kan warga sana kan udah pada ngomong. Ada ya. Warga sana udah pada tahu. Coba nggak nanya lagi. Ingat nggak? Nenek. Ingat dong Pak Urang? Nenek. Nggak ingat. Pas poe minggu terakhir emak ngemis di pasar. Emak icin di warung. Emak icin kan di warung sancer dijemput. Sebelum dijemput emak lagi nunggu anak. Emaknya itu ngobrol dulu sama saya Kak. Jadi itu di situ ada ibu-ibu. Saya sebenarnya yang pertama kali ketemu dia tuh bukan saya. Saya lagi makan sama teman-teman saya. Nah terus tuh ada tetangga saya nyamperin. Si emak ini tuh posisinya lagi jatuh. Tempuk. Ditolongin lah sama tetangga saya. Iya kan. Ditolongin sama tetangga saya. Bukan dia yang nolongin lah. Iya. Sane sabi tuh nolongin lah. Itu ingat. Ibu-ibu. Iya kan. Dia ingat kan. Ibu-ibu yang nolongin lah. Saya mah jadi. Si tetangga saya itu minta antar ke saya buat ke posek. Iya kan. Karena mau dilaporin. Karena maksudnya. Karena tetangga saya tuh belum tahu si nenek itu dimana. Karena tetangga saya tuh sampai nangis. Karena ibunya kan udah gak ada. Jadi tuh kasihan ingat ke ibunya gitu kan. Jadi ingat ke ibunya kasihan. Dan ini gimana katanya. Kita harus laporin kemana. Katanya dia bingung. Kasian ini nenek katanya gitu kan. Kata saya mau ke posek teh. Yaudah ke posek dulu. Maksud saya tuh. Biar si nenek ini diamanin dulu lah. Maksudnya. Selebihnya gimana gitu kan. Karena pihak poseknya gak ada respon. Terus pihak sekuriti aja di situ. Gak lama saya makan lagi. Terus si neneknya ditungguin sama ibu-ibu. Gak lama si bapak datang. Saya lagi makan itu. Dari kejauhan si bapak datang. Bapak ingat gak? Si bapak gak ngerti saya. Si bapak gak ngerti saya. Oh gak liat. Itu aja nyuruh pulang. Terus? Si bapak juga sempet ngobrol sama ibu-ibu ya Pak ya. Sampet ngobrol sama ibu-ibu. Nah pertanyaan saya. Kalo emang neneknya gak disuruh ngomis. Kenapa ditinggal? Kan ditinggal di pasar. Kan tangkatnya pagi. Iya pagi. Jadi jemputnya sore. Iya. Kenapa? Kan sejak kerja. Kerja. Iya. Maksudnya kalo emang tidak disuruh ngemis atau tidak berniat ngemis, kenapa ditinggal? Kenapa gak cuma muter-muter aja? Gak pengen duduk aja diam. Itu laki nya temen-temen. Terlalu dijemput lagi. Pasal gitu. Ini terakhir kapan keluar? Sekarang ini Pak? PRW? Kalo kayaknya setelah dikasih. Semenjak viral? Iya. Misalnya gue jangan. Gak pernah keluar lagi. Gak pernah keluar lagi? Gak. Oh dina sosial udah dateng katanya ya? Sudah. Sudah. Kasih kesa juga sudah dateng. Terus... Pak Lurah. Pak Lurah. Terus TKSK. Sudah dateng semua. Gitu. Gimana tuh pak responnya tangkepan bapak? Kenapa? Iya. Kan ini udah viral nih pak. Karena kan. Ya jelas ya. Wallahualam sekali lagi. Hanya Allah yang tau ya. Alhamdulillah. Sebenernya apa yang terjadi. Tapi jujur kalo dari saya. Karena saya biasa mengenai kasus kayak gini. Sangat tidak masuk akal. Kalo nenek cuma dipake jalan-jalan. Kalo dipake jalan-jalan. Dia dimotor dan tidak akan diturunkan. Tapi kan ini. Terkesan kayak emang sengaja diturunkan dulu. Baru dicemput lagi. Gitu. Ya tetep. Dia pengennya duduk di pasar. Tapi kan tidak pendampingan bapak. Gitu. Gak mau pulang. Gak mau pulang. Gak mau pulang. Gitu. Gitu. Jadi gitu lagi sama saya. Gitu. Iya. Nah. Jadi apa. Banyak orang. Alap sendiri gitu. Ini sendiri. Itu sendiri gimana pak maksudnya? Jadi gimana dia gitu. Kemampuan dia sendiri. Mungkin tersebut bapak. Karap sendiri itu kayak gimana dia sendiri gitu. Tapi harusnya. Sebenarnya mah anaknya udah ini. Udah ngomong. Udah kan ngamuk gitu. Ngamuk gitu. Ngamukin pintu. Anak-anak sama sabi jemput juga suka di omong. Malu sayang. Malu. Gitu. Harusnya. Gimana pun kan. Harusnya yang namanya kita sehat ya pak. Kita punya kendali pak. Saya juga dulu punya nenek. Udah tua. Pikun juga. Sering pergi-pergian gitu ya pak. Tapi kan namanya kita sehat. Kita punya kendali. Nenek disini. Carilah kesibukan apa. Disuruh sholat lah. Disuruh zikir lah. Atau apapun itu. Alhamdulillah kalau itu mas. Ya. Ya. Jadi. Itu maksud arahan saya sih pak. Gitu. Jadi. Entah benar apa enggak. Saya sih. Untuk saat ini kan tahapannya belum sampai kerana kepolisian ya. Kita belum bikin laporan ya mas ya. Gitu. Kalau bikin laporan mungkin di kepolisian bapak akan diinterogasi nih pak. Karena kan bapak disini yang ikut mengantarkan. Ya notabene berarti bapak ikut turut serta. Jadi neneknya ini adalah sumber alatnya. Bapaknya turut serta gitu. Ini saya nanya pribadi sih pak gitu. Makanya saya nanya kejujuran bapak aja. Gitu. Kejujuran bapak daripada nanti kerana yang lebih serius gitu pak. Jadi. Gimana emang sengaja ditaruh atau gimana pak? Jujurnya pak? Tetap. Pengen ke pasar aja. Gitu diantarin ya. Kalau gak diantar ngamuk sama saya. Daripada disini. Sengamuk-ngamuknya? Sengamuk-ngamuknya nenek emang kayak gimana sih pak? Terus apa aja dipukulin nih. Apa aja. Apa aja dipukulin. Nah selama ini gak ke pasar lagi? Gak ngamuk? Diomongin terus sama saya. Malah sebagaimanpun juga saya berangkat. Kalau dia pengen mau nih. Berangkat saya gitu. Gitu. Yakin ini bapak udah jujur daripada nanti kita. Ini urut mirasullah. Jujur. Jujur. Ya soalnya bapak kan nganterin pak. Iya. Berarti nganterin bapak tau nih neneknya nih pasti pulang bawa uang gitu. Tanya-tanya sama neneknya aja. Disuruh enggaknya apa enggaknya gitu aja. Iya kan bisa di ini pak dikompromikan. Gitu. Ya nenek mau dapet duit berapa Nek? Dua puluh. Dua puluh. Uangnya buat apa? Buat sarokok. Jajan. Kalau tuang dagangan disini ada aja. Ya dari anak juga makan jajan gak ada. Suka pusing. Suka pusing. Suka pusing. Hmm. Oke. Ya jadi mau ngelakuin itu lagi enggak pak nanti ke depan? Dari itu terutama saat. Bapak kerja apa pak? Sama biasa itu pasar. Kerja pasar? Jualan. Jualan apa? Sayuran. Jualan sayuran? Di pasar mana pak? Pasar lama. Pasar lama. Kok gemeteran pak tangannya? Apa? Gemeteran tangannya. Abis ini main itu tuh jadi gemeteran. Orang suka gini. Oh. Suka mikul apa gitu. Emang kerja keras tadinya. Oh jadi emang gemeteran tangannya. Emang gitu. Oke. Ya sekali lagi disini saya terangkan saya dari Yayasan dan alhamdulillah saya juga bekerja sama dengan lembaga hukum gitu ya. Apabila nantinya di kemudian hari hal ini terjadi lagi kita akan melaporkan orang-orang yang terkait ya. Apalagi kan bapak katanya anaknya selebgram pak di Bogor. Bukan biasa kerja. Kerja apa pak? Di Jakarta kerja. Iya selebgram kan ya? Emang kalau masalah itu sih saya nggak tahu ya. Saya bukan orang tua. Malum anak sekarang itu kali ya gitu. Nggak tahu masalah itu itu mah. Yang penting dia kerja aja. Berapa sebulan gaji? Ya kalau tergantung itu akan di Jakarta. UMR berapa gitu. UMR 4 juta. Iya. Masalah gaji nggak tahu gitu. Enggak suka nanya gaji berapa berapa. Kerja sih udah 6 tahun dia lah. 6 tahunan. Udah berapa? Anak bapak yang selebgram? Bangsa 22 lah. 23 atau 22. 22? Ya bangsa 22 lah. Hmm. Pokoknya begitu lurus sekolah aja. SMK. Iya. Langsung lama. Di Kuningan. Dara Kuningan. Jakarta Selatan. Bangsa 3 tahun. Kan yang gitu mah kan anak-anak. Udah lama nih. Yang gitu mah ini. Target. Ya kalau jualan target. Katanya cucu bapak nggak terima viral ini ya? Eh cucu bapak maaf. Anak bapak. Nggak tahu nggak pernah ngomong sih. Oh nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong. Belum pulang soalnya. Oh belum pulang. Nananya viral tau nggak pak? Tau. Oh tau dia. Dia juga magain urusnya. Emang tau dia juga. Emang susah kan. Susah nene-nene. Sipat-sipatnya. Kalau nene-nene emang sipatnya susah. Jadi ini salah gitu salah. Berarti nanti Pak RW kontrol terus ya Pak ini ya. Kan udah di. Ini sama. Dapet perhatian nih Pak. Ya kan tadi juga dari Pak Lurah ya. Pak Lurah. Pak RT. Gitu. Ini ada Pak RW. Gitu. Selaku yang di sini. Untuk terus dipantau. Nih ya. Ini saya sekali lagi. Memberikan warning yang terakhir. Mungkin ya Pak ya. Karena kalau misalnya nanti akan ada lagi. Mungkin di pasar. Saya dapat berita. Neneknya nih. Ngemis-ngemis lagi. Entah apapun itu alasannya. Karena kalau saya pribadi. Jujur nggak masuk akal gitu ya. Karena saya di sini posisinya netral ya. Saya nggak memihak siapa-siapa. Saya pun nggak ada urusan apa-apa. Tapi yang jelas kalau. Berbau dengan eksploitasi. Jelas saya akan maju paling utama. Gitu. Karena saya akan fokus ke situ gitu. Karena kan kemanusiaan ya. Hal itu tidak boleh dilakukan. Cari uang jujur. Susah ya mas ya. Tapi gimana caranya. Kita cari uang yang halal. Tidak. Menjual kesedihan. Atau nanti menipu. Mengarang cerita. Itu nggak boleh. Apalagi yang diperalat. Nanti. Nenek yang sudah umur 85 tahun. Gitu. Ya. Jadi untuk. Nggak boleh lagi. Nenek. Kenapa marah-marah sih Nek? Nggak punya uang. Nggak punya uang. Susah. Nggak punya uang. 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 beraha Nek jadi itu Nenek nepi jam beraha di pasar iya jam lima anak-anak jam lima sore dari jam lima eh dari jam enam subuh sampai jam lima sore kalau pas terakhir dijemput makan saya baru pertama kali sore udah mau maghrib itu pas pas aja maghrib si bapak datang tuh kan pasti foto sama ibu-ibu juga kan maghrib orang pas kira-kira luar tapi Nenek udah terkenal ya di daerah situ ya semuanya udah apa-apa udah apa-apa namanya di pasar jadi pada tahu orang-orang yang jualan Oh oke yaudah itu aja apa-apa ya padanya orang warung-warung bapaknya suami ini dulu Oh almarhum almarhum warung-warung tuh daerah dekat pasar pasar dekat pasar kalau ibu mau orang sini bapak disini tinggal siapa aja pak ketiga mak istrinya Oh anak berarti di Jakarta anak satu dua Oh anak dua satu lagi di di cuan udah kawin setahun nih Oh ngikutin itu bininya Cibatok terus itu usaha usaha minum minum udah nggak usah Pak udah makasih ya intinya itu ya Pak izin ya Pak ya saya disini perwakilan karena udah viral dimana-mana yang ngetek saya juga ada banyak jadi makanya saya datang ke sini bukan saya datang ke sini enggak ada alasan ada alasan gitu ya Alhamdulillah tadi kita udah ngobrol tahu sama apalah desanya juga sama PRT bahwa mereka katanya sudah apa ya dapat mendapatkan BLT ya Pak Nenek pernah tahun 2003 iya sudah mendapatkan BLT Oh dapet BLT zaman Corona Oke waktu Corona Oh sejak kapan bapak jualan sayur Pak udah lama sih kalau di pasar kan sepi nih jual apa dan kita ngobrol oke Oh jadi maksudnya serabutan bukan ini bukan jualan sayur apa setiap hari enggak dulu Mak bener cuma sekarang ngerabutan udah ini lah di pasar sekarang udah banyak yang muda gitu pada itu yang jualan Oke ya sudah pokoknya ini sekali lagi nanti kan Nenek pasti kan tersharekan apa bukanya dan pastinya orang bakal notice nih kalau Nenek ada di jalan lagi pasti nginfo ke kita nah kalau nginfo ke kita kita langsung datang ke sini nanti kita bahwa kuasa hukum kita atau pengacara kita ya jangan ya jangan ya itu aja ya jangan kemana-mana lagi ya sekali lagi saya nggak mau menjudging siapa yang bener siapa yang salah saya juga bukan bukan Allah tapi jadi saya nggak tahu nih siapa masih kebenaran seperti apa tapi percaya nanti kalau emang hal ini buruk itu akan terbongkar dengan sendirinya suatu saat nanti ya namanya manusia pasti punya kesalahan ya kita gimana cara kita berubah aja menjadi orang lebih baik itu aja sih ya Bismillah nanti berubah Nenek nggak ada di jalan-jalan lagi di jalan nggak papa tapi tidak boleh mengemis ya atau di jalan boleh tapi harus didampingi tidak boleh dilepas kayak gitu lagi karena kasian juga udah tua takut ada papa kan di jalan ini kali-kali keberapa ya kita nemu yang seperti ini awalnya kita pernah ada di Cikaran Karawang itu viral juga nih kayak gini sama persis gitu jadi ya udah lah menjadi pembelajaran untuk kita semua Bismillah ke depannya lebih baik ya oke terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak izin KTP boleh kita tanda tangan ya bahwa tidak akan melakukan lagi sub indo by broth3rmax